Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang ya sahabat robel mania ya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan lahir dan batin amin amin ya robel alamin ya ya masih bersama spesial burung terucukan yang bahas seputar burung terucukan ya temen-temennya kali ini aku mau berbagi tips ya ini sebenarnya video-video apa yang kemarin sebenarnya udah ada mungkin temen-temen masih ada yang bingung ya untuk menjaga kesehatan burung itu kayak apa ini paling simpel temen-temennya ini ini bukan berarti aku endorse tapi sebenarnya kebetulan aja ya temen-temen ya aku pakai ini mungkin ada temen-temen itu pakai yang lain tapi kebetulan aku pakai ini temen-temennya ya rahasianya itu biar burung kita itu tetap fit tetap sehat itu sebenarnya cuman Hai nah ini temen-temen ya ini sekali lagi bukan endorse ya kebetulan aku pakai ini ya ini udah aku pakai ya kalau yang ini biasanya ya dilihat ya juditnya juga ya jangan diberikan kalau sudah kadal warsa ya temen-temennya ya ini biasanya seminggu sekali ya kalau untuk menjaga kesehatannya perut si burung ya temen-temennya cuman untuk ngejar biar cepat gacor biasanya dua kali seminggu ya kalau ini setiap hari pun enggak masalah temen-temen tapi ingat ya maksimal dua hari ya kalau tiga hari nanti biasanya masam banget temen-temen jadi burungnya enggak suka kalau ini dikasihkannya sedikit aja ya ya ukuran cepuk kecil itu ya buat kolibri biasanya temen-temen itu kasih setengah aja ya dikhawatirkan nanti ndak habis ya sayang sekali ya temen-temen kalau ini diberikannya juga apa eh sedikit juga ya paling setengah dari tempat minum biasanya kita berikan ke burung-burung itu temen-temen ya itu kasih setengah aja ya ini bagus untuk kesehatan burung ini di bisa diberikan setiap hari ya jadi paling kalau pingin enggak diganti ya dua harilah maksimal jadi hari ketiga harus diganti biasanya efeknya itu masam jadi burungnya enggak suka minum takutnya nanti ya temen-temen ya gitu ya temen-temen ini bukan endorse tapi kebetulan aku pakai ini burungnya ya oke temen-temen ya jadi tips rahasia ataupun simpelnya nah ini temen-temen ya cukup diberikan ini ya nah ini ini untuk satu minggu sekali ya untuk kesehatan aja kalau mungkin untuk cepat gacor ini dua dua kali seminggu ya kalau ini bisa setiap hari diberikan temen-temen ya tapi ingat temen-temen ya kalau diberikan ini jangan diberikan sama-sama ya nanti saya takutnya dosisnya ketinggian ya temen-temen ya menurutku pilih salah satu ya ketika dikasihkan ini ini dijeda gitu ya kalau enggak diberikan ini berikan yang empat aja setiap hari gitu ya temen-temen ya oke itu aja temen-temen ya semoga tipsnya berguna ya bermanfaat temen-temen ya biar burungnya tetap fit ya ya temen-temen ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam gedang kepo